Kabut di Telaga Si O Jilid 32 Hiatit Entah bagaimana terjadinya mendadak perahu si buta terlontar Begitu dasyat dan marahnya si buta hingga perahu ria melesat dan terbang ke atas Perahu ini bahkan melewati pula perahu Beng San Jatuh dan tepat di perahu Kim Chu Chin Jin Akan tetapi karena saat itu Kim Chu Chin Jin dan lain-lain terlempar dari perahu mereka Suara dasyat si buta membuat perahu mereka terguling Maka tosu ini selamat ketika tongkat di tangan si buta bergerak, menyambar bagai kilat cepatnya Kerat-kerat potongan ombak terbabat kemarahan tongkat di tangan si buta Bukan hanya ombak atau air telaga melainkan juga perahu Kim Chu Chin Jin Perahu yang terbalik dan terapung itu pecah dan terbelah dua Akan tetapi ketika tosu itu menyelam dan Cikuan mendengus-dengus Tiga yang lain juga lenyap di bawah air Maka si buta memekik lagi dan perahunya kini menuju ke tepian Tempat di mana naga Gurun Gobi menunggu Dan karena menuju tempat ini berarti melewati belasan peruhu orang-orang kangung Mereka itu mengejar dan memaki-maki bengsan Maka kini belasan perahu itulah yang diterjang si buta dalam maksudnya menemui musuh debu yutannya Orang-orang kangung terbeliak dan banyak di antara mereka yang bengong, terkesima atau terperangah oleh pekek dasyat dan sepak terjang si buta Awas seruan Bunsyong terlambat disadari orang-orang ini Si buta sudah tiba dengan amat cepatnya dan saat itulah tongkat di tangannya kembali bergerak Sinar merah menyambar Dan ketika perahu jatuh menimpa perahu orang-orang ini Saat itulah maut menyambar orang-orang itu Maka mereka roboh menjerit dan kebetulan ketua Ui Engpang berada di sini Kerat-kerat begitu dasyatnya gerakan tongkat yang penuh hawa amarah ini Ketua Ui Engpang mencoba menghindar akan tetapi sia-sia Pedang di tangannya patah sementara tongkat membabat tak kenal ampun Leher pun langsung putus Dan ketika semua ini masih disusul gerakan panjang bagai awan bergulung-belung Yang tampak hanya sinar merah dan gerakan menyilaukan Maka tujuh orang seketika tewas mandi darah Tubuh mereka mencelat dan terlempar ke air telaga Si Ui Engpang seketika bersimbah warna merah Biur-biur paniklah orang-orang di sekitar oleh ganasnya tongkat si buta ini Ciko An tidak berhenti hanya sampai di situ Melainkan meloncat dan menerbangkan perahunya ke perahu-perahu lain Giliran ketua Pek Lianpang disambar hawa mautnya Dan ketika ketua itu pun roboh menjerit bermandi darah Lengannya buntung sebatas siku maka si buta menyusulinya dengan Son tekan dari bawan ke atas dan pelas Lenyaplah kepala kakek itu menggelinding dan masuk air telaga Tubuhnya sendiri berdebuk dan jatuh dengan kepala putus Darah menyembur dari luka besar itu Mengerikan Hayo, mana naga gulun gobi penghau Datang dan kemarilah, penghau, kau musuh besarku Hayo, jangan suruh tikus-tikus busuk ini menghalang jalanku Jangan bersembunyi di punggung seperti pengcut Geger dan bercatlah orang-orang itu Si buta terus mengamuk dan menerjang dan tiga puluh orang kemudian tewas Sebagian besar tercebur dan ditendang masuk telaga Dan ketika akhirnya orang-orang itu menjadi buyar Namun para tokohnya marah bukan main Segera mereka sadar dan bergerak Maka sepasang kakek naga menara menyambut Dua kakek ini menyambar perahu dan mendayung Disusul kemudian oleh Tongbun Sujain dan kawan-kawan Juga ketua Hengsan dan Kunlun Akan tetapi melejitlah perahu lain di belakang perahu si buta Siau Lem, yang Gembira melihat suhunya mengamuk tiba-tiba bersorak Pemuda ini menggerakkan perahunya pula dan mengejar perahu gurunya itu Dan ketika ia menyongsong kakek naga menara dan lain-lain Membentak dan memela gurunya Maka pemuda itu sudah mengibaskan dayungnya menyambut orang-orang ini Cikuan mengangkat alis dan sedikit berseri Bagus, kalian kecoa-kecoa busuk tak tahu malu mengepung guruku Hayo sambut dulu pukulanku Tua-tua bangka, baru menghadapi guruku Pemuda itu sudah menerjangkan perahunya dan dayung Serta pukulan tangan kirinya bergerak melepas Cui pepokiam atau tisan aptingnya yang dasyat itu Membuyarkan barisan orang-orang gagah itu Dan Tongbun Sujin berseru marah Akan tetapi ketika mereka terdorong dan dipukul mundur Di daratan tadi mereka pentak sanggup menghadapi pemuda ini Maka pemuda itu menerjang yang lain dan tertawa-tawa Akan tetapi ada sesuatu yang aneh Beng San, yang berada di perahu itu pula ternyata tidak bergerak Pemuda ini mengerutkan alisnya dan diam saja membiarkan Seng Suheng menari-nari Dayung dan pukulan di tangan Siaw Lam memang tak henti menyerang orang-orang gagah itu Dan ketika Wilo adalah orang pertama yang terheran oleh sikap pemuda ini Beng San tak melakukan apa-apa Maka Siaw Lam mendengar kakek itu menegur Sesungguhnya Wilo sedang ngeri dan gentar oleh hadirnya naga gulung gobi di sana Juga Bun Siong Hi, kau! Kenapa diam saja? Kau tak membantu Suhengmu, Beng San Kau berpangku tangan Sambut dan serang mereka dan jangan menonton kosong Diam pemuda itu malah membentak Kau pun tak melakukan apa-apa Wilo Kau pun berpangku tangan Aku sedang memikirkan sesuatu dan jangan ganggu Apa yang kau pikir? Kabur dan melarikan diri Tak mungkin, bocah, tempat ini Terkepung Lakukanlah sesuatu, aku sedang terluka Akan tetapi pemuda itu mendenguslah tak melakukan apa-apa dan sikapnya ini mengherankan Siaw Lam Akhirnya Seng Suheng itu pun marah Maka ketika ia mengamuk dan menghantam sana-sini, pemuda itu menoleh maka dibentaknya Seng Suheng yang enak-enakan itu Beng San hanya menangkis atau menghalau lewat senjata yang nyelonong Kau jangan seperti orang bengong Bantu dan lakukan sesuatu, Sute Hajar orang-orang ini Beng San bangkit, menyambar dayung Akan tetapi ketika ia meloncat dan memukul dayung di tangan Suhengnya maka Siaw Lam terkejut sekali Kita tak mungkin menang Metu dan telinga mu harap dibuka lebar-lebar, Suheng Melawan dan membunuh orang-orang ini hanya menambah berat dosa kita Menyerahlah dan bersikap bijak Siaw Lam kaget sekali Ia dipukul amat kuatnya dan yang membuat ia berteriak adalah tenaga di tangan Sutenya itu Beng San memergunakan Ho Te Sien Kangnya Maka ketika dayung terlepas dan saat itu Beng San berkelebat menotok Inilah semakin tak diduga lagi maka pemuda itu merobohkan Suhengnya dan keadaan pun gempar Bantok Willow terkejut setengah mati dan tiba-tiba melempar tubuh keluar perahu Biur kakek itu melihat kilatan aneh dan ia berkau-kau Tentu saja hal ini mengejutkan kawan maupun lawan Perbuatan Beng San sungguh luar biasa Dan ketika semua orang berhenti dan otomatis membelalakan mata Bantok Willow gelagapan di air telaga Maka pemuda ini membuat kejutan yang lebih besar lagi Tahan, kami menyerah Kami tak akan melawan, Cui Nghi Yong Turunkan senjata dan jangan menyerang Bukan hanya orang-orang gagah yang terkejut Melainkan Cik An dan Kwe Ibo juga berbah Si buta masih mengamuk dan terus Melaju ke depanlah melengking-lengking menyebut nama penghau Maka ketika semua orang berhenti Namun puluhan mayat mengapung di telaga itu Mengerikan maka Beng San meloncat dari perahunya Terjungkir balik ke perahu suhunya Berseru Suhu, sudah waktunya kita menyerah Kita tak akan menang Biar Teocu menghadap naga gulun gobi penghau Dan dengarlah kata-kata Teocu lalu mendarat dan turun dengan ringan Kedua kakinya tak membuat perahu bergoyang Maka dengan cepat tanpa diketahui siapapun pemuda Mengerahkan Chuan Imjibit Ilmu mengirim suara dari jauh Teocu akan melakukan sebuah siasat Tapi Suhu harus pura-pura marah kepada Teocu Ada jalan lolos yang harus Suhu percayakan kepada Teocu Dan berlutut serta pura-pura menyerah Sikap yang dilihat orang-orang gagah Maka pemuda itu berseru lantang mengulang kata-katanya Tadi hal yang membuat gurunya tertegun namun bingung Dan tentu saja juga marah Di samping heran Suhu dan kita semua harus menyerah Kalau naga gulun gobi mau baik-baik menerima kita Tak perlu kita mengadu jiwa Bila hukuman terhadap kita tak terlalu kejam Gobi mau bersikap adil Biarlah Teocu mengadakan pembelaan Dan ini harus didengar semua orang Atau Teocu pun mengadu jiwa Dan Teocu tarik niat baik ini Dan menyusul dengan Coan Injibbit Agar gurunya marah-marah dan menendangnya Ia harus dilempar ke arah penghau Maka Cikuan yang dijepit Dan tak mungkin berpikir panjang lagi Sekonyong-konyong membentak Kakinya menyapu dan menendang muridnya itu Menjelat ke arah lawan Jahanam, apa yang kau katakan ini? Berkali-kali sudah kukatakan tak mungkin menyerah Beng San musuh tak akan mengampuni kita Dan biar kita bertarung mati hidup Kau murid pembelot Beng San terlempar dan pura-pura berteriak Tentu saja ia harus bersandiwara Dan ia sudah menjadi girang Karena tendangan gurunya itu setengah hati Biarpun Kelihatannya keras dan amat kuat Namun gurunya membatasi tenaga Kalaupun ditendang sungguh-sungguh Ia pun sudah bersiap melindungi diri Dengan hok tesin keng Mana mungkin ia mau dibunuh Maka ketika ia melayang dan melewati telaga Berdebuk dan terguling-guling Di depan musuh besar gurunya Maka penghau terkejut dan cepat mengerutkan Kening melihat pemuda itu Merintilah melihat pemuda ini Tak sejahat gurunya Ampun, maafkan kami Beng San terhuyung Dan tertatih berlutut Semua orang terbelalak Aku yang muda dan bodoh ingin mintakan Ampun, pengtai hiap Paling tidak bahwa semua kejadian ini Ada sebab-sebabnya Dan sedikit banyak kau pun terlibat Kalau kau mau mengampuni kami Dan tidak membunuh aku dan guruku kami Tentu akan berterima kasih Dan siap menerima hukuman secara adil Setelah mendengarkan unsur-unsur Pembelaan dan mencium kaki pendekar itu Namun mengerahkan coan im Jibbit, tentu saja tak ada orang dengar Maka pemuda itu berbisik Harap lociampua berikan kesempatan Kepadaku untuk menaklukkan guruku Kalau kami hanya ditangkap dan ditawan dulu Maka aku berjanji bahwa Suhu tak akan membantah Untuk menerima hukumannya di Gobi Akan tetapi Kalau lociampua menolak Maka suhu pasti akan membuat banjir darah Biarpun akhirnya mungkin tewas Hektometer Penghou mengeluarkan suara dari hidung Dan sukar untuk menentukan Apa maksud dari suara ini Bengsan kebat kebit akan tetapi Sikapnya yang begitu pasrah Menimbulkan kepercayaan juga Memang pemuda dan gurunya ini Tak mungkin selamat Biarpun mereka mengamuk Akan tetapi karena Cikuan telah menewaskan Sekian banyak orang dan mayat-mayat itu Juga masih mengapung Naga gurun Gobi mengenal betul Siapa Cikuan Maka pendekar yang pada dasarnya Berwatak lembut ini Tersentuhlah dapat memahami Kata-kata pemuda itu Dan korban tentu akan Semakin banyak Iyagi Sebelum Cikuan roboh Dan saat itu Majulah Ji Hwasyo dan Sam Hwasyo Tokoh-tokoh Gobi Berkelebat mendekati Dua orang ini Omitohut Kata-katamu baik akan Tetapi tak semudah itu Menyelamatkan kalian Gurumu terlampau banyak Menumpuk dosa Anak muda Dan ia pun berhutang banyak Bukan hanya kepada Gobi Semua orang di sini Ingin menuntutnya Betul Akan tetapi Pimpinan di sini adalah Di tangan yang terhormat Pengtai Hiap Putih hitamnya Perkataan tergantung padanya Semlo Suhau Akan tetapi Sudah kusebutkan Bahwa tempat ini Akan semakin banjir darah Jika kalian tak mau Mengampuni Suhu Paling tidak mendengar Pembelaannya Dan aku yang akan Bicara Beng San Cepat menghadapi Hwasyo ini Dan ia tentu saja Mengenal tokoh nomor dua Dari Gobi itu Inilah Sam Hwasyo Yang beradat keras Dan berdisiplin Kata-katanya Mengingatkan Penghou Dan karena itu Cepat Beng San Menyergahnya Lah bisa gagal Bila Hwasyo ini ikut Campur Lain misalnya Jika Ji Hwasyo yang lembut Dan lebih pemurah Ketua Gobi sendiri Maka ketika Ia menghadapi Wakil Gobi Pai itu Dan kata-katanya Mengingatkan pula Suhunya memang Bisa mengamuk Dan menewaskan Lebih banyak orang Di situ sebelum Roboh Maka Sam Hwasyo Mengerutkan alisnya Dan saat itulah Terdengar Bentakan Cik'an Tak usah Merengek-rengek Minta ampun Kalau mereka ingin Menangkapku Biarlah maju Beng San Dan ku tantang Naga Gurun Gobi Untuk bertanding Mati hidup Kau tak perlu Mengiba-iba Tidak Beng San berseru Tak tahu betapa Beberapa orang Berdesir mendengar Tantangan itu Maklum Naga Gurun Gobi Penghou Tak memiliki lagi Kedasyatannya itu Hukte Sien Keng Aku tak merengek Atau mengiba-iba Kepada mereka Suhu Melainkan menghindari Jatuhnya korban Lebih banyak Kalau pengtai hiap Mau mendengar Kata-kataku Dan menerima kita Baik-baik Dan menjatuhkan Hukuman Apa tentu Kita harus tahu Diri pula Dan tak akan Melawan Mati hidup Kita tergantung Jawaban pengtai hiap Ributlah orang-orang Keng Ong Setelah pendekar itu Masih dam saja Bayangan kuning Berkelebat Dan pokoan Tau-tau Di situ Pemuda ini Menyambar Dan mencengkeram Beng San Dan ketika Pemuda itu Diam saja Dan tidak melawan Sikapnya benar-benar Menyerah Maka pokoan Memperhalus Cengkeramannya Akan tetapi Bentakannya Bengis Kau mau Membela gurumu Yang jahat itu Kalian sebenarnya Tak layak bicara lagi Beng San Kalian sudah banyak Menimbulkan korban Dan ingin bertambah lagi Jika guruku Mengamuk Ada akibat Pasti bersebab Pokoan Dan sedikit Atau banyak Gurumu Terlibat Juga Bagus Kau tak malu Menyebut-nyebut Guruku Apa maksudmu Dan jangan melempar Romongan busuk Ku bunuh Kau nanti Hektometer Lepaskan aku Dan biarkan aku Bicara dengan Pengtai Hiap Kau terlampau Jantan untuk Membunuhku Begitu saja Pokoan Jangan mau Menangnya sendiri Dan hormatilah Kata-kata orang lain Beng San Tertawa mengejek Dan sikapnya Yang berani ini Menampar perasaan Pokoan Memang ia terlampau Jantan untuk Membunuh Musuh yang Baik-baik Menyerahkan diri Maka Mendorong dan Mementak Pemuda itu Akan tetapi Tetap bersikmengis Terpaksa Pokoan Menyerahkan Pemuda ini Lagi kepada Gurunya Apalagi saat itu Penghou Bergerak Dan memberinya Isyarat Hektometer Siapa akan Membunuhmu Kalau kau Menyerahkan diri Suhu akan Mendengarkan Kata-katamu Beng San Akan tetapi Jangan bersikap Licik atau Curang yang Membungkitkan Amarah kami Sudahlah Biar ia Bicara padaku Apa yang Hendak kau Katakan tentang Gurumu Anak muda Pembelaan Apa yang Hendak kau Lakukan Dan apa yang Kau Mau Penghou Sudah berada Di depan Pemuda ini Dan sikap Serta kata-katanya Yang keren Membuat Beng Sanjeri Pemuda ini Tak tahu Kelemahan Pendekar itu Dan karena itu Masih menganggap Pendekar ini Sebagai Naga Gurun Gobi Yang menakutkan Tidak seperti Gurunya yang tahu Bahwa pendekar Tak memiliki Lagi Hokte Sin Kang Terbukti Dari aduk Pukulan Ketika Masih Dikun Loon Itu Maka Ketika Pemuda ini Menjatuhkan Diri Berlutut Sikapnya Benar-benar Simpatik Dan Taat Si butalah yang lebih dibenci orang banyak Maka Beng San berkata tenang akan tetapi nyaring Betapapun pemuda ini harus dapat bersikap meyakinkan dan minta keringanan Suhu dan kami semua memang berdosa Akan tetapi bukan berarti bahwa Tai Hiap dan orang-orang lainnya ini tak pernah melakukan kesalahan Kalau kami diberi keringanan dan merenungkan dosa-dosa kami tentu kam tak akan melawan Tai Hiap Aku yang muda dan bodoh hendak mengatakan bahwa kita sebenarnya tak luput dari dosa Mohon kata-kata ini direnungkan dan dipikir kebenarannya Penghou tertegun Mengangguk-angguk Hebat sekali jurus pertama yang keluar dari mulut pemuda ini belum apa-apa ia hendak mengingatkan bahwa semua manusia berdosa Pada dasarnya tak ada satupun yang luput Maka ketika ia mengangguk-angguk sementara Beng San menjadi girang Kata-katanya mengenamaka ia melanjutkan lagi dengan lebih semangat Orang Kang Ou juga diam-diam tertegun, tentu saja sambil mengumpat Kedua, hidup nanti manusia bukanlah di tangan manusia, melainkan di tangan yang maha kuasa Kalau Tai Hiap menjadi Al-Kojo dan balas membunuh kami maka perbuatan Tai Hiap tiada ubahnya seperti perbuatan kami Tai Hiap dan kami sama-sama jahat Amat hebat, Naga Gulun Gobi mundur Sungguh Beng San semakin mengejutkan saja dengan kata-katanya ini dan dapat dilihat betapa pandainya pemuda itu Lidahnya benar-benar lemas Akan tetapi ketika pemuda itu melihat Naga Gulun Gobi mengangguk-angguk dan penghau pada dasarnya adalah seorang yang welas asih Inilah kelemahan pendekar itu maka Beng San Melanjutkan lagi, kini lebih berani dan diam-diam membuat mereka yang membenci si buta mengutuk Ketiga dan seterusnya adalah Tai Hiap mengampuni dosa-dosa kami dan tidak menjatuhkan hukuman mati Kami siap menerima hukuman dan merenungkan dosa, akan tetapi bukan dibunuh Karena kalau Tai Hiap dan orang-orang ini benar-benar mengaku sebagai pendekar yang membela kebenaran dan keadilan Maka sudah seharusnya Tai Hiap dan sahabat-sahabat Tai Hiap memberikan keringanan apalagi kalau kami menyerahkan diri Habis dan selesailah pemuda itu membela gurunya Telah mengatakan titik-titik paling penting dan itu adalah simpul dari semua kata-kata Apa yang disebutkan pemuda ini memang fakta Mereka kaum pendekar tak selayaknya membunuh musuh yang bertobat Akan tetapi ketika tiba-tiba terdengar lengking dan bayangan seseorang, Hang Chu berkelebat muncul Maka wanita itu menuding dan membentak, matanya berapi-api Kau, cecunguk busuk yang enak saja hendak membebaskan gurumu Ia boleh diampuni orang-orang lain akan tetapi tak mungkin mendapat ampun dariku Bocahlah telah berbuat kelewat keji dan seumur hidup tak mungkin ku lupa Aku tak dapat menerima kata-katamu dan jangan kira semua orang dapat kau pengaruhi Hiat Hang Chu tiba-tiba melesat dan wanita ini sudah terbang cepat ke arah Chi Koan Sebuah perahu disambar dan selanjutnya melengking-lengking Dan ketika ia terus menyerang si buta sementara yang lain tentu saja terkejut Chi Koan mendengus bengis maka si buta tak banyak cakap dan di atas telaga itu ia menyambut serangan Hang Chu Wanita ini sungguh nekat Kau, bedebah tak berjantung Kau meninggalkan aib kepadaku, orang si Chi dan sekarang aku atau kau mati plak bret Gadis Sin Hang Pang ini menusukan pedangnya sementara rambut hitamnya yang Gemuk harum meledak dan menyambar Si buta menangkis dan ia terpental akan tetapi gadis ini nekat teruslah berkelebatan dan menyambar-nyambar Dan ketika beberapa orang berteriak akan tetapi gadis itu tak mau mendengarkan bahkan melepas angsi Chi Yang Yang dulu dipelajari dari si buta Maka Chi Koan tak maut banyak membuang waktu lagi sekaligus ingin menunjukkan kebenaran kata-kata muridnya Bahwa ia akan membunuh sebelum dibunuh, sebanyak-banyaknya Kau wanjing betina yang tak tahu diri Mampus dan susulah sucimu ke neraka Hang Chu, kau lah biang utama yang membuatku terancam tongkat bergerak begitu cepatnya dan tahu-tahu wanita itu menjerit Pedangnya patah menjadi tiga sementara tongkat masih berkelebat menuju dadanya DNN ketika wanita itu terpelanting dan roboh, dadanya ditembus tongkat muka ia pun tewas dan gempar lah orang-orang Kang O Kemarahan dan kebencian seketika bangkit lagi Jahanam, ia membunuh lagi Benar, tak perlu diampuni Mari, yang liul lolo, kita mengadu jiwa Akan tetapi Beng San bergerak dan pemuda ini tiba-tiba berseru nyaring membentak dan menghadang dua orang itu seraya kata-katanya didengar orang banyak Pemuda ini berseru bahwa semua itu kesalahan gadisin Hang Pang itu sendiri, ia mencari mati dan menyongsong mautnya sendiri Dan ketika pemuda gagah menghadang kakek dan nenek-nenek itu, pokohan berkelebat di susul adiknya maka Beng San tak peduli dua orang murid naga gulun gobi Matanya keras dan penuh teguran Pemuda ini tiba-tiba begitu berwibawa Stop, berhenti Kalian tak mendengarkan kata-kataku, Jiwi Nghiong Melabrak guruku berarti mati Tempat ini akan banjir darah Kalau Semwi, kalian bertiga, nekat dan hanya menurut nafsu setan belaka berarti Semwi sama seperti kami, jahat Berhenti dan jangan antarkan nyawa sia-sia atau aku pun akan membela guruku dan habislah harapanku untuk menyerah Sikap dan kata-kata pemuda ini gagah Beng San tegak menantang mereka sementara nenek dan kakek-kakek itu gentar Siapa tak tahu pemuda lihai ini Dan ketika Penghou berkelebat dan orang-orang lain juga berkelebat Kini semua di tepi telaga maka Penghou mengangkat tangan tinggi-tinggi berseru Cui Nghiong, orang gagah sekalian, aku melihat kebenaran dari kata-kata pemuda ini Dengar kata-kataku dan jangan gegabah Kalau kalian hanya mengantarnya wasia-sia padahal musuh siap menyerahkan diri baik-baik maka tentu sikap kita tidak bijaksana Marilah runtingkan bersama dan tahan dulu semua nafsu kebencian yang bicara kalau bukan naga gulung gobi barangkali orang-orang itu akan menerjang Mereka sudah terbawa oleh kemarahan nenek dan kakek-kakek ini Yang liulolo dan sepasang naga menara itu benar Akan tetapi karena pendekar itu menahan mereka dan sesungguhnya naga gulung gobi inilah yang dihormati mereka Semua menahan Diri maka ketua hengsan dan kunlun melompat Sintong Tojin merangkapkan tangan depan dan memberi hormat Siancai kami hargai kata-kata tai hiya akan tetapi bakni mana pendapat tai hiya akan persoalan sendiri Apakah musuh kita bebaskan? Benar, bagaimana pendapatmu? Apakah kata-kata anak muda ini kau turuti, penghou? Kita mengampuni si buta itu dan membiarkannya untuk kelak berbuat jahat lagi Naga gulung gobi memandang dua ketua itu dengan sinar metu Tegas menggeleng untuk pertanyaan ini dan menarik napas dalam Dalam kata-kata mereka itu terkandung ketidakpuasan dan kecemasan Mereka khawatir si buta cikoan dibebaskan Maka menjawab dengan pandang mati sungguh-sungguh, tidak menolak atau mengiakan Ia justru mengembalikan persoalan itu kepada semua orang di situ Kalian salah bila aku membebaskan atau tidak? Persoalan ini sudah bukan Persoalanku pribadi, Jiwi Pai Chu, dua ketua Melainkan persoalan semua orang di mana kita masing-masing tak dapat menetapkan pandangan sendiri untuk bertindak Justru aku ingin menanyakan kepada semun yang ada di sini bagaimana keputusan suara terbanyak Aku hanya hendak memberitahukan bahwa dengan membunuh cikoan maka korban akun berjatuhan lebih banyak Kejadian ini sedisa-bisanya dicegah, apalagi ia siap menyerah baik-baik Akan tetapi kalau aku tak berani memutuskannya seorang diri karena persoalan ini sudah berkembang menjadi persoalan kita semua, jadi kita semualah yang harus memutuskan maka ku minta suara terbanyak untuk menentukan ini Hanya sekali lagi ku ingatkan bahwa apa yang dikata anak muda itu benar, gurunya akan membunuh sebanyak mungkin sebelum ia sendiri dibunuh Berdengunglah semua orang ketika tiba-tiba pendekar itu memberi kesempatan Naga Gulun Gobi tak ingin mengambil keputusan sendiri agar kelak tak disalahkan Apalagi yang diserukan ketua Kunlun Pai tadi dijawabnya, secara tersirat, ini memang langkah bijaksana Dan ketika terdengar suara gaduh antara setuju dan tidak, semua ribut-ribut maka pendekar ini tiba-tiba mengangkat tangannya Cui ku minta mengacungkan telunjuk bagi pilihan pertama Jika kita tetap ingin menghukum dan membunuh Cik An harap angkat tangan tinggi-tinggi, ku hitung suaranya Bagi Yung tidak setuju harap diam Kini berserabutanlah tangan orang-orang-orang Kang Owi itu memberi Kunlunjuk Mereka adalah kelompok pertama yang tetap ingin membunuh si Buta Di antaranya adalah ketua si Tong dan Bu Tong, tentu saja berikut nenek yang liu lolo dan sepasang kakek naga menara itu Akan tetapi ketika dihitung jumlahnya tak ada separoh, berarti yang tak setuju lebih banyak maka penghau berseri dan berseru lagi Cukup, sudah ku hitung Jumlah kalian tak ada separoh Akan tetapi untuk Memastikan diri harap golongan kedua mengacungkan jari, ku hitung biar tepat Kini bermunculanlah jari-jari kelompok kedua Yang pertama sudah menurunkan tangan mereka akan tetapi Naga Gulun Gobi terkejut ketika ketua Heng San dan Hoa San serta Kunlun tak mengangkat tangan mereka Tindakan ini diikuti pula oleh murid-murid mereka Dan ketika pendekar itu terkejut sekaligus heran, juga ketua Gobi melakukan hal yang sama maka ia pun bingung Tiga ketua ini ditambah Gobi tak memihak mana-mana Ah, sudah ku hitung pula Cukup, Cui Ing Hiong, jumlah kalian sama dengan yang pertama Akan tetapi kenapa yang terhormat ketua Heng San dan Hoa San serta Kunlun tak memberikan suara Maaf, kini majulah Heng Bi Chin Jin dari Kunlun, mewakili ketua dan kelompoknya Kami telah bisik-bisik bersama, penghau, dan semua berasal dari Kim Chu Su Heng Karena Cikon jelek-jelek adalah murid Gobi maka kami ingin menyerahkannya saja kepada Jil Su Hu sebagai pimpinan Gobi Kami ingin menghormatinya sebagai orang yang lebih berkepentingan dan karena itu kami ikut saja kata-katanya Terkejutlah semua orang dan Jihawa Esho pimpinan Gobi memerahlah tak ikut kelompok manapun juga karena sikapnya pasrah Hanya suatu kebetulan saja kalau bersamaan dengan kelompok Kunlun dan lain-lainnya itu Maka ketika tiba-tiba mananya disebut dan justru dialah yang akan menjadi penentu Memang Cikon adalah bekas murid Gobi yang pantas mendapat hukuman Maka Hwasyo ini menjadi gelagapan dan justru mengibaskan lengan bajunya, berseru nyaring Cikon adalah murid murtad yang jahat Tadi telah dikatakan oleh penghau bahwa persoalan ini bukan milik perorangan lagi, Heng Bi Chin Jin Justru Pincheng ingin menyerahkan kepada kalian dan Pinoeng ikut saja Siancai, Suheng tak memperkenankan kami begini Orang Sici itu berasal dari perguruanmu, Lo Suhu, dan sepentasnya Apabila kau penentunya pula Kalau saja kau tak di sini boleh jadi kami pengambil putusan Akan tetapi kami harus menghormati dirimu Lagi pula ada pengtai hiap dan puteranya yang dapat mengatasi si buta itu Omi Tohut, akan tetapi Pincheng menyerahkannya kepada kalian Kalau begitu biar Kim Chu Suheng maju dan ketika kakek itu mundur memandang Suhengnya Inilah bekas ketua Kun Lun yang masih berpengaruh Maka Kim Chu Chin Jin batuk-batuk merangkapkan tangan Kelompoknya adalah pihak penentu dalam rapat darurat ini Siancai, Heng Di Sute telah menyebut-nyebut namaku Sebenarnya putusan kilat ini bukan milikku seorang, Jila Suhu Sebab kalau yang terhormat ketua Hoasan dan Heng San tak menyetujuinya apalah arti kata-kataku Jika sekarang aku diminta maju biarlah ku kembalikan lagi kepada yang terhormat Heng San Pai Chu dan Hoasan Pai Chu Kalianlah penentu apakah tetap diserahkan Gobi Pai Chu, ketua Gobi, atau tidak Giliran dan ketua itu dibuat terkejut Dengan cerdik dan hati-hati sekali Kim Chu Chin Jin melempar kepada mereka Memang merekalah orang terakhir yang kini harus maju, setelah diputar dan melingkar-lingkar Maka ketika Heng San Pai Chu berdehem sementara rekannya juga batuk-batuk Maka Sintong To Jin maupun Kopek To Jin harus berunding dahulu Mereka bisik-bisik dan akhirnya Hoasan Pai Chu tampil bicara Betapapun mereka harus segan kepada Naga Gulen Gobi dan para Ho Siu itu Karena tanpa dua orang ini tak satupun yang mampu menandingi si Buta Siancai, kami juga yang akhirnya menjadi ujung tombak Kim Chu Chin Jin cerdik sekali, Jila Su Hau Akan tetapi kami dari Heng San dan Ho Asan bersepakat bahwa kau lah kunci jawaban itu Kami harus tahu diri bahwa tanpa pihakmu sesungguhnya kami tak dapat melakukan apa-apa terhadap S Buta itu Kini kami serahkan kepadamu dan terserah Gobi repotlah Ho Siu ini setelah bertubi Tubi ia tak berhasil Sebenarnya ia hendak menyerahkan saja kepada orang-orang Kang Oh itu akan tetapi celakanya posisi berimbang Kalau saja Heng San dan Kun Lun serta Ho Asan mengambil sikap tentu semuanya se-i-i-sai Akan tetapi tiga ketua itu abstain, tak memberikan suara, justeru sekali bicara malah menyudutkan dirinya sebagai penentu Maka ketika ia mengebutkan lengan bajunya berulang-ulang seraya memuji nama Buddha Maka apa boleh buat ketua Gobi ini memandang sutenya? Sutenya itulah satu-satunya orang yang dapat menolong Omi Tohut, bagaimana pendapatmu? Pin Cheng bingung menerima tugas berat ini, sute Kalau Pin Cheng salah bakal menambah dosa Beritahukan kepada Pin Cheng apa yang harus Pin Cheng lakukan dan layakah ia diampuni Sam Ho Show adalah orang yang bijak Dialah tokoh nomor dua di Gobi setelga Su Hengnya Maka ketika tiba-tiba Su Hengnya bertanya dan menyebut namanya Memang dialah wakil pimpinan maka Ho Show ini menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya Segera terbit Dua karya baru akan segera menemani karya-karya batara di tempat kami Yakni mereka yang telah Anda kenal Pembalasan Pendekar Wiro Celeng Karya Gatot Ryo Purwanto dan Mendung di Langit Wirasaba Karya Warat Songko Pw Khusus yang terakhir ini adalah penulis kisah roh genderang perang di lembah serayu yang pernah dimuat dalam harian suara merdeka Semoga Anda puas dan selamat menantikan Penerbit Memandang Penghou Di sini terbuktilah nasihatnya dulu bahwa Cipoan tak bisa dipercaya Seandainya dulu Su Hengnya itu mendengar kata-katanya Omi Tohut, kita Gobi Pai tiba-tiba diserahi tugas seberat ini Menurut pendapatku tanya saja Penghou, Su Heng, karena di alas satu-satunya orang yang dapat mengatasi si buta itu Dia pun penasihat Beng Cu, kebetulan dia pun murid sekaligus wakil mendiang guru kita Jileng Su Hu Kalau Su Heng minta pendapatku maka kuserahkan kepada Penghou karena di alas satu-satunya orang yang dapat menundukan si buta itu Inilah pendapat Pin Cheng dan siapapun tentu sependapat bahwa akhirnya Penghou jualah yang mampu menyelesaikan persoalan ini Semua tiba-tiba bersorak dan yang terkejut tentu saja Penghou Tiba-tiba dalam pembicaraan yang rumik de melingkar-lingkar ini akhirnya dirinya juga menjadi penentu Padahal di alas yang menyerahkan dan ingin menentukan persoalan itu diputuskan orang banyak Pendekar ini terhenyak dan terkejut Sementara suara setuju mendukung jawaban Sam Huwasyo tadi Memang naga gurun Gobi inilah yang berhak Di samping dialah tandingan Cikuan juga pendekar itu merupakan penasihat Beng Cu yang dihormati Piring persoalan akhirnya kembali juga kepada pendekar ini Maka ketika pendekar itu tertegur dan berkerut kening Semua orang tiba-tiba berseru padanya Maka pendekar ini menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya ia mengeraskan dagu Persoalan akan berlarut-larut Jika tidak segera diputuskan Masing-masing pihak tentu akan melempar kepada yang lain Dan akhirnya dia juga yang harus turun tangan Lucu Cuyung Hiong pendekar ini mengangkat tangan tinggi-tinggi Ternyata akhirnya kepundaku juga persoalan ini ditimpakan Cuyung Hiong repot juga menerima tugas berat ini Akan tetapi karena aku hanya penasihat dan musih ada Beng Cu di sini Biarlah ku rundingkan dengan yang bersangkutan Karena Beng Cu lah yang akhirnya memutuskan Semua mengangguk-angguk dan apa boleh buat Bun Siong Pemuda itu dipanggil ayahnya Inilah Seng Beng Cu dan siapapun tahu siapa pemuda itu Di samping Beng Cu juga sekaligus putera naga Gulun Gobi sendiri Akan tetapi ketika pemuda itu bergerak maju Maka Seng Ibu berkelebat pula Seruannya nyaring mengejutkan semua orang Cuyung Hiong adalah manusia jahat yang tak perlu diampuni Seribu kali memaafkan Maka seribu kali pula dia mengulang kejahatannya suamiku Bagai ku biarkan putera kita membunuhnya dan habis perkara Benar Sepasang kakek naga menara dan kelompoknya mendukung Tantang dan ajak duel secara jantan Hujin, nyonya Biarkan puteramu membunuhnya dan sikat dia Haha, Ciko Antibati tertawa bergelak Suaranya menusuk-nusuk telinga tajam Kalau ingin duel maka ku tantang naga Gulun Gobi sendiri Kakek naga menara Aku ingin bertanding secara jantan hanya dengan orang yang ku rasa pantas Aku tak sudi dengan segala macam bocah karena ingin mampus di Tangan musuh bebu yutanku saja Atau aku akan mengamuk dan tempat ini ku buat banjir darah Semua ribut-ribut dan naga menara serta orang lain tentu saja membentak dan memakisi buta itu Mereka tentu saja mengatakan bahwa naga Gulun Gobi tak akan takut Justeru mereka akan dapat menyaksikan betapa dua musuh bebu yutan bertanding mati hidup Yang kalah akan roboh dan tentu saja si buta Ciko Antibati adalah orang yang mereka harapkan untuk mati di tangan naga Gulun Gobi Akan tetapi ketika pokohan dan Xiaoyan menjadi pucat Juga Subo dan Sute mereka Bunsyong maka orang-orang yang tahu akan keadaan pendekar ini menjadi gelisah bukan main Guru mereka itu sudah tak memiliki lagi Hokte Sien Keng Ilmu dasyat itu telah dipindahkan kepada mereka Naga Gulun Gobi sesungguhnya sudah hompong Maka ketika dua muda muri ini meloncat sementara Penghou menjadi merah Tentu saja ia tak harus mundur maka Li Cheng melengking dan Nyonya itu tentu saja tak ingin suaminya celaka Dia pun tahu suaminya sudah tak memiliki lagi Hokte Sien Keng yang dasyat itu Sombong dan pengecut Puteraku adalah wakil ayahnya pula, Ciko An Kau tak bisa berbicara seperti itu kecuali jika kau menyatakan terus terang bahwa kau takut menghadapi puteraku Haha, puteramu adalah anak ingusan bagiku Aku tak takut kepadanya, Li Cheng Akan tetapi biar penghou berhadapan dulu dengan aku dan puteramu boleh membelanya bila ayahnya kalah Atau suamimu yang takut dan kini kau melindunginya dan sungguh pengecut bila berlindung di balik punggung seorang anak Bukan main hebat dan tajamnya kata-kata ini bagi keluarga Naga Gulun Gobi Li Cheng sampai mendelik dan tak bisa bicara sementara dua murid pendekar itu terkejut melihat guru mereka menggulung lengan baju dan tiba-tiba meloncat Penghou siap melayani lawannya karena harga dirinya betul-betul tersinggung amatlah berat Akan tetapi ketika bayangan putih menyambar dan bun Siong mencengkeramah yahnya, pendekar ini siap menerima tantangan itu Maka puteranya berseru nyaring, suaranya kuat dan menggetarkan dada setiap orang Kanghou Aku tak ingin ada pertumpahan darah lagi Karena aku sudah kau tunjuk dan musuh menyerah baik-baik maka ku terima maksud hatinya, ayah Lawan tidak kita bunuh akan tetapi harus menjalani hukuman di Gobi, seumur hidup Ku rasa semua yang di sini menerimanya karena aku sendiri yang akan menjaganya dan bertanggung jawab apabila ia melarikan diri Kecewalah kelompok kakek naga menara akan tetapi mereka yang merupakan kelompok pengampun mengangguk-angguk Mereka inilah kelompok yang paling lega karena pertumpahan darah dapat dicegah Meskipun diam-diam merasa sayang juga bahwa tak berakal menyaksikan Pertandingan naga gulun Gobi melawan si buta yang mengerikan Akan tetapi karena mereka berpandangan lebih jauh dan sifat kepentingan banyak orang lebih diutamakan Itulah tujuan mereka maka kelompok naga menara semakin tak dapat berbuat apa-apa ketika Kim Chu Chin Jin Sutehya memberi dukungan Tepuk mereka memecah suasana Bagus, adil sekali Karena kau telah berjanji untuk memikul tanggung jawab bila orang ini meninggalkan hukumannya maka Pinto dan Kun Lun merasa gembira Peng Beng Chu Pinto setuju dan selanjutnya terserah kebijaksanaanmu dan Gobi Benar, Pinto pun mendukung Heng San harus tahu diri, anak muda Meskipun barangkali kami tak puas akan tetapi harus melihat kenyataan bahwa kami pun tak dapat mengatasi kepandaian si buta ini Pinto juga setuju dan mendukung Heng San Pai Chu aliasin Tong Tojin bertepuk pula dan ketua-ketua si Tong maupun Butong jadi mengangguk-angguk Tiba-tiba mereka disadarkan oleh kata-kata ketua Heng San itu bahwa dimisalkan tidak puas akan tetapi mereka sesungguhnya tak dapat berbuat apa-apa Kepandaian mereka memang terlampau rendah dibanding si buta Maka ketika kata-kata itu mengingatkan mereka sekaligus menyadarkan orang-orang lainnya Beng Chu telah mengambil keputusan maka yang Liulua dan lain-lain mengikuti pula Mereka harus tahu diri Peng Hong Seng ayah tertegun Puteranya telah menetapkan itu dan ia menarik napas dalam-dalam Tentu saja ia tahu maksud puteranya ini Bun Siung tak ingin ia celaka Dan karena saat itu pimpinan tertinggi memang di tangan puteranya Ia hanya penasihat maka naga guru Ngobi ini membuang mukanya ke tengah telaga dan cikoan terbahak-bahak Beng San telah berkelebat dan kembali ke perahu gurunya ini dan diam-diam pemuda itu girang luar biasa Rasa girang yang membuat kawai ibu berkerut kening Sinar mata pemuda itu terasa ganjil Hektometer, sekarang siasat Teo Chu yang pertama berhasil Selanjutnya biarkan Teo Chu menjalankan siasat kedua dan suhu ikuti saja kata-kata Teo Chu Beng San berseru lirih kepada gurunya dan cikoan mengangguk-angguk Tentu saja ia tak perlu ragu kepada muridnya setelah ia luput dari lubang jarum Ia tak tahu apa rencana selanjutnya akan tetapi kepercayaan mulai tertanamlah menepuk-nepuk pundak muridnya itu Dan ketika Beng San tersenyum dan berseri-seri, kepercayaan gurunya telah tumbuh Maka gurunya berbisik apa yang akan dialakukan selanjutnya, betapapun si buta tak tahan menahan keinginannya Teo Chu akan membebaskan suhu dari semua kesulitan ini Suhu tentu saja tak perlu menjalani hukuman di Gobi Eh, kau yakin? Tentu saja, suhu, seyakin-yakinnya bagaimana caramu Teo Chu tak dapat menjelaskannya karena keadaan tak memungkinkan Yang jelas suhu harus selalu bersama Teo Chu Su Heng dan Kwe Ibo harus dipisah Maksudmu, akan tetapi pemuda ini telah menarik tangan gurunya meluncur ke pantai Beng San berbisik agar gurunya tak banyak bertanya sementara ia pun memberi isyarat kepada Su Hengnya dan Kwe Ibo untuk berlindung di belakang Sikap pemuda ini tiba-tiba begitu gagah dan kesatria Dan karena ia telah menunjukkan kegagahan dan simpati orang-orang Kang O Bahkan pokohan dan siawayan kakak beradik menjadi kagum pula Maka di tepi telaga pemuda ini melompat dan mengajak gurunya menghadapi naga gurun Gobi dan lain-lainnya Di sini diam-diam si buta berdebar dan tegang Betapapun ia khawatir kalau musuh ingkar janji dan ia diserang Hal yang diukur dari wataknya sendiri Maaf Beng San mewakili gurunya dan langsung memberi hormat kepada pendekar itu dan tokoh-tokoh lain Karena kami telah menyerah baik-baik Kami mohon diperlakukan baik-baik pula Kalau sekarang juga hendak ke Gobi maka biarkanlah aku mendampingi guruku dan sama-sama menerima hukuman di sana Kwe Ibo dan Su Heng tolong diberi keringanan dan biarlah mereka dipisahkan Penghou tertegun Dia dan semua orang tiba-tiba terharu oleh sikap pemuda ini Tampak jelas betapa pemuda ini begitu setia kepada gurunya Bahkan Cik An sendiri juga tergetar Dia tidak salah pilih Akan tetapi ketika pendekar itu batuk-batuk dan berkata bahwa tingkat hukuman akan ditentukan di Gobi Bisa jadi pemuda itu tak perlu menemani gurunya seumur hidup Maka pemuda ini menampakan sinar kecewa Kau rasanya tak perlu menjalani hukuman seumur hidup pula Yang berdosa berat adalah gurumu, anak muda, dan hukuman untuknya jelas Akan tetapi hari ini tak mungkin kembali ke Gobi setelah kami semua terkuras tenaganya Hari ini kami akan merundingkan tingkat hukuman kalian dan cukup di sini Didengar pula oleh para sahabat dari selatan Dan karena kami ingin mengasuh dan beristirahat juga semalam Maka si Oupang tentu tak keberatan bila dipakai untuk berunding Kami dan para tokoh di sini ingin merundingkan tingkat hukuman kalian masing-masing Terdengar suara setuju dan dengung orang banyak Mereka, khususnya orang-orang Selatan tentu saja ingin tahu apa yang akan dijatuhkan terhadap pemuda itu dan dua temannya yang lain Betapapun tiga orang itu adalah pembantu Cikuan, meskipun Beng San sendiri telah menarik simpati dan agaknya menerima hukuman yang paling ringat Pemuda itu telah memikat mereka Dan ketika naga gulung gobi disetujui Dan si Oupang diwakili es cambuk emas menerima keinginan pendekar itu Betapa tingkat hukuman akan dibicarakan di tempat ini Maka akhirnya si buta dan muridnya ditahan di belakang markas Di dalam sebuah ruangan berjeruji besi dan dijaga sendiri oleh Bun Siong Permintaanmu untuk menemani gurumu ku terima Sementara Suhengmu dan Kwe Ibo biarlah kami tahan di tempat lain Baiklah anak muda Bun Siong akan menjaga kalian dan dua yang lain akan dijaga muridku Bila kalian tak melakukan apa-apa maka semua akan berjalan sebagaimana mestinya Akan tetapi kalau kalian melarikan diri dan berbuat Onar maka tak ada ampun lagi dan kami tak akan banyak bicara Beng San mengangguk-angguk sementara ia menjauhi lengan gurunya agar tenang Si buta Cikuan berdebar tegang dan siap mengamuk apabila ia diserang Totokan umpamanya Akan tetapi karena Beng San telah memberi isyarat dan ia pun telah berbisik Agar siapapun tak menotok gurunya Chuan Injipitnya didengar tokoh-tokoh itu Maka akhirnya pemuda ini menemani gurunya memasuki seletahanan Siawe yang ternyata menemani Bun Siong menjaga tawanan istimewa ini Kakaknya diminta menjaga Kwe Ibo dan Siaw Lem Aku tak ingin Sute sendiri Aku ingin menemaninya, Kwan Ke Kau jaga saja dua yang lain itu sementara suhu berunding Pokwan mengangguk, menarik nafas dalamlah sebenarnya hendak mendampingi Sutenya itu akan tetapi adiknya sudah bicara lebih dulu Apa boleh buat, sama saja Maka ketika ia bicara hati-hati sementara gurunya sudah memasuki markas si Owapang Bersama tokoh-tokoh lain, kini yang menjadi tuan rumah adalah si cambuk naga emas yang merupakan Sute dari Mendiang Ning Pangcu Maka disinilah diputuskan hukuman bagi para tawanan itu Cik An Si Buta tetap seumur hidup Kwe Ibo 20 tahun sementara Beng San dan Su Hengnya masing-masing 30 tahun Akan tetapi karena pemuda itu dianggap telah berjasa mencegah banjir darah lebih banyak Juga karena sikap dan kata-katanya terakhir menunjukkan watak-watak mulia Maka khusus pemuda ini diberi hukuman hanya 10 tahun Pinto tertarik akan sikap dan kegagahannya tadi Pemuda ini sebenarnya telah berkali-kali memujuk suhaunya agar menyerah Kim Chu Chin Jin, bahkan sejak di Kun Lun rasanya terlampau kejang memberinya hukuman seberat itu Karena watak dan sepak terjangnya telah berubahlah cukup 10 tahun saja Benar, Giyok Yang Chin Jin tiba-tiba mengangguk Inilah Tosu yang dulu pertama Kali menemukan Beng San, mengambil dan mendidiknya sebagai murid pertama kalinya Kurasa ia hanya ketularan gurunya saja Chu Ying Hyeong lah sebenarnya baik dan berwatak gagah Pintun mendukung kata-kata Heng San Pai Chu dan cukup 10 tahun saja Lah masih muda dan perlu diberi kesempatan berbuat baik setelah selesai menjalani hukuman Jangan terlalu lama H.M.N. Penghou mengengguk-angguk dan sependapat dengan dua orang itulah bersama orang-orang lain Memang terpengaruh kegegahan pemuda ini terakhir kalinya Naga Gurun Gobi yang pada dasarnya pemaaf dan murah hati ini setuju Akan tetapi ketika Seng Istri bangkit dan menolak Berseru lantang makanya itu berkata bahwa hukuman itu tidak adil, terlampau murah Memberi keringanan jangan terlalu menyolok Masa dari 30 tahun menjadi 10 Kalau ia diberi keringanan maka Siaulam pun harus diberi keringanan Akan tetapi ini tak kusetujui Sebaiknya dipotong 5 tahun Sajs dan Kwe Ibo dinaikan 30 Tahun Ia biangkelah diberantakannya rumah tanggaku H.M.N. Urusan pribadi jangan dimasukkan lagi Persoalan ini sudah menjadi milik kita bersama Hujin, sebaiknya berpikir wajar dan jernih Sebaiknya kita acungkan jari untuk yang setuju atau tidak Kita cari jumlah suara Sintong Tojin ketua Heng San Pai menanggapi hati-hati dan ia menarik nafas dalam-dalam melihat kebencian wanita itu Kwe Ibo justruh hendak ditambah hukumannya dan diperberat Kemarahan atau kebencian wanita itu memang dapat dimaklumi Dan ketika semua mengangguk-angguk Sementara Penghou menyabarkan istrinya dengan sentuhan dan isyarat meta Wanita itu terisak maka diambil langkah singkat dengan mengacungkan jari Dan ternyata Sintong Tojin mendapat dukungan Penghujin terpukul Wanita ini menjadi pucat dan mengeluh lirih dan tiba-tiba ia melompat bangun Tanpa banyak bicara lagi ia berkelebat dan membalikan tubuh meninggalkan ruang Sidang, air matanya bercucuran Dan ketika suaminya terkejut dan buru-buru meminta maaf Maka naga gulung gobi tak berhasil mencegah istrinya yang sudah meninggalkan tempat itu Orang Penghou menarik nafas dalam-dalam Mereka dapat memaklumi perasaan wanita itu dan untunglah mereka tergolong orang-orang bijak Heng San Pai Cuganti meminta maaf kepada naga gulung gobi Dan ketika pembicaraan selesai dan pendekar ini merupakan orang terakhir yang meninggalkan ruang sidang Penghou menyusul dan cepat menghibur istrinya Maka orang-orang Penghou yang lelah oleh peristiwa besar ini dipersilahkan berisahat di tempat masing-masing Dan si Oupang menjadi saksi bisu atas berakhirnya ketegangan ini Si buta dan muridnya telah mendapatkan tingkat hukuman masing-masing Malam itu jengkerik dan belalang serta serangga malam tak ada yang mengeluarkan suara Mendung tiba-tiba menghampiri telaga si Oupang dan petir mulai sambung menyambung di angkasa Guntur pun mulai menggelegar Dan ketika tak lama kemudian turunlah hujan lebat di susul hembusan angin kencang Dingin menyusup tulang maka orang-orang Penghou semakin merapatkan selimut mereka menghangatkan tubuh Hujan dan angin kencang justru membuat mereka semakin lelap Nikmat Tiba-tiba terdengar suara pekek mengguntur Suara ini dasyat dan kebetulan sekali menyambarlah kilatan lidah api di angkasa hitam Geledek memperdengarkan suaranya yang memekakkan telinga dan beberapa orang Penghou tersentak bangun Dua di antara mereka adalah Giyok Yang dan Kim Chu Chin Jin, bahkan Penghou Akan tetapi karena kilat menyambar dan Guntur menggelegar menggetarkan suasana Jantung setiap orang seakan copot maka pekek pertama yang layap-layap diterima mereka isangka Pekek Guntur yang membahana Kim Chu dan Giyok yang bahkan naga gulun gobi sendiri menarik selimut ke atas dan masing-masing malah merapatkan tubuh Kedasyatan Dewa Angkasa seakan menciutkannya li tiga orang-orang gagah ini yang biasanya tak mengenal takut Akan tetapi terdengarlah pekek kedua itu Di antara gemuruhnya angin kencang dan hujan lebat akhirnya tiga orang ini meloncat bangun Kali ini lidah angkasa tak menyambar lagi sementara Guntur lenyap bersembunyi Suara itu dasyat dan jelas di telinga Dan ketika tiga orang ini terkejut disusul orang-orang lainnya Betapapun suara itu menggetarkan dinding-dinding bangunan Maka terdengarlah pekek ketiga kalinya dan kali ini naga gulun gobi menjelat dari kamarnya Bayangan lain berkelebatian pula dari kamar orang-orang gagah ataupun mereka yang berada di ruang besar Jahanam pekek itu terdengar dari kamar belakang dan orang-orang terkejut karena itulah tempat D.L. Manasibutadan Muridnya ditahan Mereka berkelebatan kesin dan naga gulun gobi melihat menyambarnya bayangan kuning Pekuan muridnya utama mendahului gurunya itu Dan ketika pemuda ini berjungkir balik dan menendang pintu besi Terbuka dan menerobos masuk maka tampaklah pemandangan mengerikan yang membuat bulu kuduk berdiri Apalagi tiba-tiba kilat menyambar dan cahaya terang-benerang sekilas menerangi sertawanan itu Betapa si buta tertembus potongan besi dan bengsan terduduk dan muntah darah di sudut ruang Dinding belakang ruangan jebol Sute pokuan melayang masuk dan pemuda ini pucat melihat bun siong Pemuda itu berada di kegelapan dan tampaknya merangkul seseorang Siaoyen adiknya tak ada Namun ketika pemuda ini menerobos masuk dan kilat sekali lagi menyambar di angkasa Tampaklah suasana lebih jelas maka pemuda ini tertegun karena yang dipeluk sutenya itu adalah adiknya sendiri Yen Mui, pokuan tak pikir panjang lagi dan ia pun menubruk adiknya ini Siaoyen tampak pucat dan ngeri sementara bun siong melepaskan sucinya Gadis itu menuding-nuding, gemetar Dan ketika pemuda ini melepaskan perhatiannya dan teringat kembali kepada si buta dan muridnya itu Gurunya dan orang-orang lain berkelebatan menyambar maka si buta roboh dan terkulai mandi dareh Tewas! Apa yang terjadi naga gulun gobi berseru keras dengan suaranya yang penuh hikang Melawan suara hujan dan gemuruhnya angin kencang siapapun harus mengerahkan tenaganya bertanya kuat Orang tak akan mendengar kalau tidak begitu Dan ketika bun siong membalik dan menghadapi ayahnya, sikapnya tampak bingung Maka pemuda ini menuding lubang dan bengsan cikuan hendak melarikan diri Muridnya mencegah Bengsan dihajar dan dipukul gurunya, ayah, pemuda itu luka parah Melarikan diri Begitu yang kulihat, akan tetapi gagal Aku tak tahu yang terjadi di dalam karena cikuan memadamkan lilin Sementara bengsan berkata bahwa gurunya ingin beristirahat Hektometer, ia tewas naga gulun gobi meloncat ke dekat si buta Dan ia melihat bahwa si buta telah tewas dengan kelopak terbuka lebar-lebar Agaknya bila kelopak itu terisi biji matu Barangkali biji matu itu akan melotot Pendekar ini tertegun Dan ketika ia mendengar keluhan dan robohnya tubuh Bengsan ambruk di sana pula Maka ributlah orang-orang ini melihat kejadian menggemparkan itu Siapapun tak tahu kecuali bengsan bawa dan periksa dia di ruang depan Lihat apa yang terjadi Pekuan mengangguk Pemuda inilah yang akhirnya menyambar dan membawa bengsan ke ruang depan Tewasnya cikuan benar-benar menggegerkan semua orang Kilat dan guntur masih sambar menyambar Dan ketika pemuda itu diperiksa dan semu seorang terkejut Tentu saja kejadian ini Menggemparkan maka naga gulun gobi melihat betapa pemuda itu luka parahlah Seakan terkena pukulan membalik atau hantaman tenaga sakti Giyok yang cincin berdebar tegang Tosu ini berada di situ pula hampir bersamaan dengan naga gulun gobi Ia tentu saja kaget melihat tewasnya si buta Akan tetapi karena bengsan terluka dan pemuda ini telah menarik simpatinya Apalagi sedikit keterangan itu telah menumbuhkan kasih sayangnya Maka ia membantu dan berubah bahwa pemuda ini terserang luka dalam Wajahnya pucat pasi La diserang atau dihantam pukulan berat Agaknya gurunya begitu marah dan kalap Tai hiap Pemuda ini luka parah La harus dibantu Benar, dan satu-satunya adalah pengerahan Sinkang Hektometer, bagaimana menurut pendapatmu, cincin, layakkah ia dibantu Sinkang? Pinto akan memulainya Biarlah Pinto coba dan terus terang Pinto tak ingin kehilangan dia Tosu ini telah bersiladan Tanpa banyak bicara lagi ia langsung menempelkan kedua lengannya di punggung pemuda itu Bengsan ditidurkan miring dan napas pemuda itu seakan terhenti Ia benar-benar terluka parah Dan ketika orang-orang menjadi terharu betapa Tosu ini tak banyak cakap Langsung mengerahkan Sinkang dan menyalurkannya ke punggung pemuda itu Maka uap putih segera mengepul di kepala kakek ini dan tak lama kemudian wajahnya ganti memucatlah tersengal dan tiba-tiba Tosu ini menggigil Hektometer, Sinkangmu tak sehebat pemuda ini Kau tak perlu mencelakakan dirimu, cinjin Biarlah muridku yang melakukannya dan kau beristirahatlah Naga gulung gobi berkerut kening dan tentu saja ia menjadi tak enak Semua orang kenggau melihat kejadian itu dan ia memanggil muridnya Dan ketika pokohan berkelebat akan tetapi Bunsyong mendahulunya Maka pemuda ini berkata kepada ayahnya bahwa ia pun tak segan menolong Giyok yang lociampu silahkan mundur, Suheng biar berjaga-jaga Tidak, kaulah yang berjaga-jagakah seorang bengcu, Sute, aku masih dapat mengatasinya Biar kau menolong Giyok yang lociampu dan aku membantu bengsan pokohan tak mau kalah Dan ternyata pemuda ini menarik mundur Sutenya Kata-katanya memang betul dan sit itu lihujin muncul Berkelebat di depan puteranya ini dan tentu saja wanita itu tak suka Bila Bunsyong membantu bengsan Maka ketika ia menarik puteranya pula dan Bunsyong tertegun mendapat teguran Bengsan dinyatakan sebagai terhukum berdosa Maka pemuda ini menarik nafas dan apa boleh buat menolong Dan melepaskan Giyok yang cinjin dari pengerahan sinkangnya terhadap bengsan Akan tetapi tak lama kemudian Seng ayah terkejut Baru 10 menit menolong bengsan mendadak wajah pokohan menjadi pucat Pemuda itu pun menggigil dan mengeluarkan peluh Dahinya berkeringat Dan ketika pendekar ini maju dan mencari tahu Sebabnya tiba-tiba ia berjengit sebab tubuh muridnya begitu panas Ada semacam pergolakan hawa sakti siap menghantar muridnya ini ah Mana Xiaoyan dan cepat suruh ia kemari pendekar itu berseru Gadis baju hijau itu melompatlah berada di belakang subuhnya Dan terkejut ketika gurunya tiba-tiba memanggil Cepat ia bertanya apa yang harus ia lakukan Dan ketika penghou tertegun dan tampak bingung Gadis ini pucat maka pendekar itu berkata bahwa gadis itu harus membantu kakaknya Di tubuh bengsan terdapat pergolakan aneh yang luar biasa Kakakmu tak kuat jika hanya seorang diri saja Salurkan hok teh sin kangmu dan cepat tempelkan lenganmu di pundak kakakmu Gadis ini terkejut Tanpa dibilang lagi segera ia meloncat di belakang kakaknya Itu, duduk dan bersila mengerahkan sin kang Dan ketika ia hampir menjerit betapa tubuh kakaknya seperti api Hampir saja ia melepaskar telapaknya Maka gurunya Menotok tubuh bengsan dan hawa panas itu berkurang Lakukan seperti yang ku katakan Sentus jalan darah kinceng hiat di pundak kiri Dan alirkan sin kang di ujung poheng hiat di pundak kanan Berganti-ganti Gadis itu mengangguk Siaoyen tak tahu apa yang terjadi namun gadis ini mengikuti petunjuk gurunya Cepat ia menekan jalan darah kinceng hiat sementara poheng hiat ia isi Lalu ketika dua jalan darah itu berganti-ganti diisi sin kang Yang lain ditutup sementara yang satu dibuka Maka tubuh kakaknya tak menggigil lagi akan tetapi wajah bengsan kini membiru Pinjam tusuk sanggul munaga gulun gobi tiba-tiba berseru pada istrinya Dan pendekar ini cepat menusuk urat besar di lengan bengsan hampir bersamaan Ia menotok pulau itu hiat di leher pemuda itu Dan ketika wajah mebiru berganti pucat Lalu merah dan pucat lagi Maka pendekar itu berseru agar dua muridnya berganti sikap Kini bengsan ditelentangkan dan tubuh pemuda itu sedingin es Kalian kerahkan sin kang melalui telapak kakinya Hati-hati dan tanah nafas dalam-dalam Saoyen, aku, akan menotok pusarnya dan hentikan 15 detik kemudian Orang-orang menjadi tegang Ketua partai seperti Biwi Chinjin maupun Sintong Tojin terkejut sekali Sikap dan kata-kata naga gurun gobi itu menyangkut nyawa Totokan di pusar dan waktu 15 detik adalah hitungan darurat Rupanya murid si buta itu benar-benar di ujung tanduk Akan tetapi ketika kakak beradik itu mengangguk dan mereka cepat bersilah di kanan-kiri Tidak lagi muka belakang Maka guru mereka melakukan totokan kilat ke daerah pusar Pusat di mana biasanya letaknya kundal ini Tuk-tuk dua kali totokan disambut keluhan pemuda itu Bengsan menggelinjang dan sedetik terloncat Pemuda itu mengeluarkan suara aneh Dan ketika naga gurun gobi menghapus peluh dan mundur Selangkah menjejalkan sebuti robat Maka 15 detik kemudian dua kakak beradik itu menghentikan aliran Sintang Cukup pendekar ini mengangguk Mundur dan menjauhlah kalian Siaoyen sesuatu akan mengganggu kalian Dua kakak beradik itu mundur Mereka tak tahu apa yang dimaksud gurunya dan pokoan sedikit terhuyunglah tersedot dan hampir celaka ketika menolong Bengsan tadi Ada hawa amat kuat menariknya, menghisap Dan baru saja pemuda dan adiknya ini melangkah mundur maka terdengarlah bau kentut yang amat berat Beruot suara panjang itu disambut sumpah serap pahli hujin Bersamaan itu menyambarlah bau busuk dan setiap orang kengong tiba-tiba melompat keluar Mereka geli akan tetapi juga terkejut oleh kentut yang amat kuat itu Dinding ruangan sampai tergetar Akan tetapi ketika hanya naga Agulun Gobi dan putranya yang tetap di situ Siaoyen muntah-muntah maka pendekar ini berseriser dan tampak lega Selamat, ia telah melewati masa kritis Ambilkan segelas air minum dan biar semua hawa terkuras keluar Bunsyong mengangguk dan menyambar keluar Pemuda ini mengambilkan segelas air putih dan Seng Ayah cepat menuangkan minuman itu ke mulut Bengsan Belum habis separoh memberobotlah kentut busuk itu Baunya nelebihi limbah pecomberan Akan tetapi ketika pendekar itu tetap menghabiskan pemberiannya dan orang kengong otomatis berhamburan Seluruh telaga seakan dipenuhi kentut Bengsan ini Maka li hujin menyumpah-nyumpah sementara Bunsyong dan ayahnya tetap di dalam Dua orang ini tentu saja menahan nafas dan meniup balik bau busuk Kini wajah pemuda itu memerah sehat Tubuhnya yang dingin perlahan-lahan hangat kembali Disusul oleh rangan dan sadarlah pemuda itu Dan ketika Bengsan membuka mati sementara orang-orang berdatangan kembali Lenyaplah bau di ruangan itu Maka Bengsan tampak terkejut melihat Bunsyong Dan ayahnya ini Naga Gulungobi berseriakan tetapi memandangnya tajam penuh selidik Pengtai hiap pemuda itu berseru lemah dan bangkit berdiri akan tetapi terguling Penghou cepat menekan anak muda ini dan berseru agar tak perlu bangkit Luka pemuda itu belum sembuh betul Dan ketika pemuda itu tampak berkaca-kaca dan tiba-tiba menangis Akhirnya mengguguk maka ia bertanya bagaimana dengan gurunya Bengsan batuk-batuk dan sikapnya benar-benar mengharukan setiap orang Aku-aku tak tahu apa yang kulakukan Suhu menyerangku, tai hiap, ingin melarikan diri Aku mencegahnya akan tetapi semuanya itu terjadi Bagaimana dengan diala tewas, dan kami terkejut Apa yang terjadi di antara kalian, Bengsan? Apa yang hendak dilakukan gurumu? Suhu-suhu tewas? Pemuda itu tersentak, seakan tak percaya, tentu saja tak menjawab pertanyaan agak gulun gobi ini Dan ketika pendekar itu menganggug dan pemuda ini menjerit Maka Bengsan tiba-tiba melolong dan memukul-mukuli dadanya sendiri Oh, aku murid durhaka titik Tidak, tidak Semua orang menggigit bibir Jeritan, dan sikap pemuda ini tiba-tiba semakin menambah keharuan Tampaklah oleh mereka betapa pemuda ini amat baik, setia Akan tetapi ketika pemuda itu roboh dan pingsan tak sadarkan diri Sebagian orang berkaca-kaca dan giyok yang cincin bahkan menangis Maka muncullah laporan bahwa Syaulam dan Kwe Ibo lenyap dari kamar tawanan mereka Lolos Terima kasih telah menonton!